Anjeloknya penjualan kendaraan bukan hanya terjadi pada kendaraan roda empat mobil, namun juga kendaraan roda dua motor. Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, penjualan motor domestik pada Januari-Februari tahun ini mencapai 1.151.343 unit, sedangkan tahun lalu mencapai 1.190. Di 918 unit, ada penurunan sebesar 39.575 unit. Pabrikan motor menilai penurunan penjualan sepeda motor secara nasional pada dua bulan awal ini karena beberapa faktor, mulai dari kenaikan bahan pokok, kondisi kuaca, dan sebagainya. Akibatnya daya beli dan kemampuan masyarakat ikut berpengaruh karena kegiatan ekonomi juga terdampak perubahan cuaca tersebut. Eksekutif Feis Presiden Direktor AHM Thomas Wijaya juga mengungkapkan sejumlah penyebab penjualan motor bisa turun, mulai dari kondisi alam hingga faktor pemilihan umum yang membuat masyarakat menunggu sambil melihat kondisi atau wait and say. Sebelumnya, Menteri Keluangan Sering Muliani Indrawati menyoroti secara khusus tren penjualan mobil dan motor yang anjlop drastis pada akhir Februari tahun 2024, meskipun ia meyakini tingkat konsumsi masyarakat masih sangat baik. Ia mengatakan penjualan mobil telah terkontraksi 8 bulan berturut-turut hingga akhir Februari penjualannya minus 18,8 persen secara tahunan atau year-on-year. Sementara itu, penjualan sepeda motor telah terkontraksi selama 6 bulan berturut-turut hingga ke level minus 2,9 persen. Terima kasih telah menonton!